Dalam 4.2, ada 6 malam, minggu langsung dari ketika... Syedara Lun, ratusan santri yang merupakan calon penerima bantuan beasiswa Pemkap Biren, pada selasa 13 September 2022, mengikuti seleksi hafalan Kitab Kuning dan hadis di Dinas Pendidikan Dayah Biren. Mereka yang mengikuti seleksi telah mengajukan permohonan bantuan pendidikan dari Pemkap Biren sebagai calon penerima bantuan pendidikan santri khusus hafalan Kitab Kuning maupun sejumlah kitab dan hadis. Bantuan pendidikan Pemkap Biren ini bervariasi, mulai dari tingkat ulah atau dasar, ustoh atau menengah, dan uliah atau tinggi. Kadis Pendidikan Dayah Biren, Juf Liwan mengatakan, jumlah santri yang mengikuti seleksi sebanyak 549 orang, mulai dari tingkatan dasar atau ulah sebanyak 81 orang, menengah atau ustoh sebanyak 340 orang, dan tinggi atau uliah sebanyak 128 orang. Tim seleksi terdiri dari unsur pimpinan daya, pengurus MPU, dan akademisi. Dari jumlah 549 orang, nantinya ditetapkan 421 orang, yang mendapatkan bantuan beasiswa dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp1 juta ribu per orang, Rp2 juta ribu per orang, dan Rp2,5 juta ribu per orang. Penerima beasiswa bantuan PMK Biren berdasarkan hasil seleksi masing-masing tingkatan. Calon penerima bantuan beasiswa tersebut masuk ruangan satu per satu, dan mengikuti seleksi, mulai dari menghafal kitab kuning, hadis, maupun tafsir menurut tingkatan santri. Dari Biren, Yusman Din Idris, Serampi On TV. Terima kasih telah menonton!